ibu-ibu sebentar ya itu Pak Aski tadi ngasih tau itu absennya belum dibuka sama Pak Adi betul kan? jadi nanti ibu-ibu ngulang lagi aja ya boleh bunda yang mungkin lihat ini dulu yang hadir nanti diinjen aja bersenin ya bunda kita suruh ngerjain nih Pak iya betul kayak kemarin kali ibu ntar sudah datang alisis aja halo iya ibu pagi ibu boleh kasar apa sih ini nyari di bukunya ibu itu 4 sudut pandang oh sudut pandang sudut itu sudut pandang bu yusi kalam kosernya apa tadi ya inama almuminun ihwatun di garis bawahin aja di garis bawahin aja Pak yang lain-lain kalau udah nulis garis bawahin biar ketahuan ini udah ini nama ikwatun itu diinjen aja set kalam koser gitu nomor 1 gitu Pak nah nomor 1 yang pas di garis balahnya aja Pak gitu bingung udah kan kan udah udah saya tulis padahal cuma di kopi-kopi doang oh yang sudut pandang terus nomor 2 nya itu apa ya bu Pak Agung kok di inama nomor 1 bukan inama ihwatun ya ya ihwatun nah yang di ngirim di grup ya ya ngirim di grup ya tapi nomor 1 saya bukan inama kepada bu kak yang di pada nomor 1 disini inani ini ini ya ini ya contoh analisis ini ya gak apa-apa gak apa-apa berarti yang ini ya ini oh ini contohnya ini contoh ya contoh yaudah buat buat pandangannya itu ya berarti kalam koser yang latihannya ini langsung itu diperhatiin dulu itu nya contohnya biar gak terlalu blank banget berarti dulu contohnya biar lebih mahir untuk berikutnya berartiin dulu bun bunda-bunda contohnya kalau yang ini gak blank itu atau dikorkot berartiin dulu contohnya oh ya yang jadinya apa gitu tidak selain tidak selain 4 anak balik dalam kos 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 oh oh dikenakan kos 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 omor 4 sama 5 beda Udah sampai nomor 4 aja nih, Bu Yusy Nomor 1 Bu Yusy, kalam koser La ilaha illallah Illa anna Illa anta Yang tadi belum aku Tadi sebentar Alhu jorat Alhu jorat ya Jadi yang kita perhatikan Yang jadi Koser itu yang ada Ada cirinya Kalau koser kan ada Nafis, bisna Nafis, nana Nafis, nafis Itu ya Satu, dua Ibu Soeharsi di mute dulu, Bu Suaranya dari luar Satu, dua Sampai jumpa Pasernya turun Bijak Terima kasih. 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 kalau bisa masuk contohnya kan yang di share selanjutnya yang tadi contoh ini apa inamal mu'minun inamal mu'minun itu bersaudara kalau kosongnya gitu terusnya tarikul tarikul kosrinya inama nama kita litaliti dulu yang mana maksurnya ikhwatu mal mu'minun maksur alai ikhwatu ikhwa sodara ya tarikul kosrinya kan jawabannya ada dua maksur-maksur alai ibu bapak absen sudah dibuka sama Pak Adi udah-udah absen tahu deh oh masalah 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 Rukun kosornya Ihwa ya Rukun kosornya Ihwa Rukun kosornya Ihwa Apa yang Badiah Ihwa Ihwa itu Maksur Alahi Maksur Alahi ya Maksur Alahi Maksur Alahi Maksur Alahi Maksur Alahi Maksur Alahi Hapus Dibuat Tuh Kopi pasta aja Pak Bum Ihwa itu Ihwatunya itu Maksur Alahi Maksur Alahi Ya itu Tenang Tenang Pak Agung lagi berusaha Susah ya Pak Susah ya Pak Kalau bisa berusaha Nanti kalau enggak baru nanya teman Kalau udah 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 Maksur Alahi Masur Alenya Masur Alenya Masur Alenya Ihwat Iwat Masur Alenya Masur Alenya Ya disitu Ya kapas Ya, Al-Mu'minun Al-Mu'minun Al-Mu'minun, ya itu Al-Mu'minun 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 Al-Mu'minun, karena inama, maksud alaihnya ada di akhir. Akhir, ya. Terus, na'ub, kosornya itu mausuf ala sifah. Al-Mu'minun itu yang disifati. Itu ikhwah itu sifatnya. Jadi mengarah ke arah maksud alaih. Jadi mausuf ala sifah. Yang nomor lima hakiki, ya, boleh. Hakiki. Namunnya kan ada dua ya, yang tuh secara makna itu Jovi, ya. Kayaknya Jovi, ya. Bukan hakiki. Ini bingung nih, saya nih hakiki, Bukasma. Memang dia pengaruh waktu, ya. Itu, makanya. Saya gak bingung. Kalau hakiki kan tidak dibatasi waktu atau ruang. Ini yang lagi penting, pendapat Bu Yusuf pengaruh waktu enggak. Jadi bantu, gitu loh. Bantu mikirnya. Kayaknya selamanya kaum muslim saudara. Jadi itu hakiki. Berarti enggak ada waktu, ya. Sampai hari kiamat. Hakiki berarti. Berarti hakiki, ya. Terus makna satu, orang-orang mu'min itu hanya bersaudara. Hanya bersaudara. Makna yang kedua, bersaudara bukan hanya orang-orang mu'min. Ya. Lanjut, Pak. Ada perbedaan atau ada yang gak jelas? Ya, ada yang punya masukan, silahkan. Yang itu saya masih kurang paham tuh yang sifat ala mausuf sama mausuf ala sifat itu gak bedainnya gimana, Bu Lusama? Jadi gini, Bu. Kalau mausuf itu, paling enggak dia wujudnya ada dasar. Ini baru ini saya ya, gambar sepertinya seperti itu. Jadi kalau yang sifatnya yang abstrak, ikhwah, itu sifah. Tapi kalau ada jasad, wujudnya ada, itu mausuf karena dia yang disifati. Mungkin begitu kali maknainya, karena saya dari kemarin coba-coba untuk memahami sifat ala mausuf. Pada contoh-contoh yang di buku, itu kayaknya kesimpulannya seperti itu. Tapi lagi boleh tanya dari sifat ala mausuf. Menganalisisnya gak susah itu sifat ala mausuf, karena dia melalui makna ya, Pak. Jadi lihatnya dari, kalau ikhwah ini kan abstrak ya, gak jelas gitu. Itu kita masukin sifat. Tapi kalau Albu Minun, Antum, Anta, Allah, ini yang disifati. Karena dia wujudnya jelas. Ada wujudnya gitu ya, orang. Ya, ini baru kesimpulan saya. Nanti tanya sama mausuf saya. Cari-cari, coba untuk membedakan antara sifat sama mausuf itu. Ada banyak contoh di buku itu, sepertinya seperti itu. Saya ambil kesimpulan. Jelas sama gak jelas ya. Jadi, kita tidak bisa merasakan, tidak bisa di samar gitu. Seperti, gak bisa dilihat kan. Kejujuran, bisa dilihat gak? Gak bisa dipegang kan, wujudnya gak ada gitu ya. Nah, itu sifat. Sifatnya gitu ya. Kayak orang pikir, sifat gitu kan. Kayak orang pikir, sifat. Bisa gak kita lihat? Bisa gak kita lihat? Kita rasakan. Tapi kalau misalnya di contohnya yang buku Pak Ustadz, itu kan ada dokter di Jakarta sama Tuhan hanya Allah. Tuhan hanya Allah kan contoh kedua. Ini Ibu yang mana nih? Kita bahas yang satu apa yang? Yang sifat. Ini itu perbedaan antifasifat. Soalnya. Soalnya aja pun Liza, ma. Soalnya apa itu Pak Agung? Ya, soalnya kenapa? Itu kok soalnya yang tadi mana? Yang namanya dulu Pak Agung. Yang namanya dulu Pak Agung. Yang namanya dulu. Yang namanya. Yang namanya. Yang namanya. Itu kan belum ditulis dong, nomor tiga. Nomor tiga kan maksurnya. Kita masuk ke nomor dua ya. Almu Minun. Ya. Ya, ditulis Pak Agung. Belum ditulis. Oke. Siap. Minun. Minun. Almu Minun. Ikhwane. 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 Nomor empatnya. Nomor empatnya apa ya? Sudah ketemu Bu Erna nomor empat. Ini aja maknanya itu. Mausuf ala sifat. Jadi itu nomor sifat. Nomor enam ya? Nomor empat. Mausuf ala sifat. Mausuf ala sifat. Tulisan arahnya gimana Tia? Sudah tulisan bahasa Indonesia aja kan? Ini mau. Sudah susah. Ya, sudah. Terus ini nomor limanya. Hakiki. Hakiki ya. Hakiki. Hakiki. Semangat Mu'min saudara ya? Maknanya itu. Semangatnya ya? Mumin bersaudara. Ini hanya bersaudara. Amin. Hanya, Pak Agung. Hanya bersaudara. Ya. Pak Agung. Ya. Pak Agung, saya lanjut. Ya. Pak Agung. Ya. Salah itu. Yang mana? Mana yang nonton? Yang orang-orang mu'min itu, orang-orang mu'min itu hanya bersaudara. Oh, orang-orang. Orang-orang mu'min itu hanya bersaudara. Orang-orang mu'min. Orang-orang mu'min itu hanya bersaudara. Bersaudara bukan hanya orang-orang mu'min. Orang-orang mu'min. Bersaudara bukan hanya orang-orang mu'min. masuk nomor 2 ya kita bahas nomor 2 ya soalan tapi belum bisa digeser ini ya oke wikulubihim maradun ini wikulubihim maradun ya berarti ini yang terbalik ya yang didepankan nah wikulubihim maradun ini yang didepankan ya kalau melanya tak ada masing-masing makinnya namanya tidak boleh kalau orang satu wikulubihim maradun ketiga tapi menurutnya takdir takdir maha kuhu takhir besok Arkan kosornya maksud tulis tulis ulang-ulang pakai bahasa Indonesia aja Pak Agung pakai latih pakai bahasa Indonesia aja kalau itu kok pas aja gak apa-apa ini kan cowok pas ini kalau yang susah yang nomor 2 baru bahasa Indonesia tulis aja takdim nanti kan kelanjutan takdim mahaku takhir takdim nanti tinggal nanti yang kasurnya Aradun maradun masur alaihnya fi kulu bihim ya bener-bener kopi tuh Pak Agung kopi pas aja Pak Agung fi kulu bihim udah gak apa-apa biar cepet udah ya cepetan aja udah ini ini berarti puluh maradun jadi sifat ala mausuf sifat ala mausuf nomor 4 sifat ala mausuf yang kelima idofi 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 apa hakiki ibu idofi kan ini gak selamanya berpenyakit kan penyakit hanya pada hati-hati penyakit hanya pada hati-hati mereka begini talibun gimana coba ya coba si hati mereka hanya ada penyakit jadi itu itu makna yang kedua kalau yang pertama penyakit hanya pada hati-hati mereka kedua baru di hati mereka bukan hanya penyakit jadi makna pertama itu penyakit hanya pada hati-hati mereka hanya ada yang kedua yang saya buka saya bilang tadi yang kedua baru di hati-hati mereka bukan hanya penyakit karena kan di hatinya gak cuman penyakit yang ada jadi makna pertama dulu menyakit itu hanya ada di hati-hati mereka di hati mereka di kebalikannya yang ketiga itu memang bukan alam di zaman ya kak iya bu maaf bu yang ketiga yang nomor tiga memang kan takdimul maha kuhu kan gak pake alah gak pake alah gak pake alah ya itu pagu salah tuh pagu ya alahnya gak ada pagu nomor dua pagu nomor dua nomor dua ya alah gak pake alah takdimu maha kuhu takdimu maha kuhu benar-benar takhir 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 ujungnya pagu ya ah kuhu takhir 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 ibu seriha seriha kan bisa di mood dulu gak saya mau ikut canggung iya tuh ibu itu siapa ibu seriatun ya itu itu arminya aja dimutin pagu ibu seriatun dimana ya masih saya di koreng pagu masih saya koreng gak bisa kalau dari LBK gak bisa kalau dari LBK gak bisa saya juga dari tadi soalnya ditinggal dia gak ikutin belajaran ibu seriatun iya kebiasaan nomor 6 penyakit hanya pada hati-hati mereka penyakit penyakit hanya pada hati-hati mereka hanya ada kalau ada yang pakai ada bun sakit hanya ada boleh boleh iya saya kalau soal perjemahan terhadap terhadap hanya ada hanya ada pada hati-hati mereka itu lebih bagus malam ini kita sering gak apa-apa yang ketujuh pada hati-hati mereka bukan hanya ada penyakit itu bukan hanya ada penyakit di hati mereka hati-hati di hati mereka di hati mereka ada penyakit masuk Pak Aisyah pakai cadar ada orang ada yang lainnya ya lanjut Pak sudah Pak nomor 3 ya jadi kalimat yang pertama kan ada dua disitu kan nanti begini aja enak nih bu inzama bu inzama 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 ya bu inzama ya kenapa bu bu alazi iza asa batu batu itu itu gak ada gak ada kalimat kosornya bu ada ada kalimat kosor situ ada ada nafi atau apa kan gak ada bu jadi yang kosong ini mah ini mah ini mah kayaknya di rumah tak hak putih akhir sebentar mau bersihin ya pak boleh kalau kamar mandinya di ini ya kamar mandi aja ya ya kenapa bu ini kayaknya kalam kosornya yang jenis nomor tiga tak akhir tak adil maha kutakhir ya itu jadi kalam kosornya tak dim maha kutakhir ya jadi tinggal lihat kalimatnya dulu ada dua yang mana itu cukup bu kalau saya bilang lillahi wa inna ilahi sama aja kan sama ilahi roji ini juga cocok lillah inna lillahi 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 wainai roji'un magung sampai wainai roji'un yang nomor nomor satu ya pak ya putih ada dua kosor ya wilahi wainai dan inna ilahi roji'un eh bukan dong satu yang soal nomor satu juga soal nomor nomor yang nomor satu yang lewat lewat balik lagi ya let kata selesapin lagi yang itu pukul bim apa marodong pukul bim marodong ya marodong pukul an selamat menikmati memnya iya memnya enggak pakai ini lagi bahasa Arab keyboardnya enggak ada bahasa Arab lagi mimrok iya enggak ada bahasa Arab Pak Agung yang gampang aja bahasa Indonesia nanti kita-kita aja yang nanti sendiri gitu aja Pak Agung tangannya lancar itu ada mantap Pak Agung udah ketemu udah ketemu Pak Agung tinggal kopi tinggal di kopi terus ini ini mantap nomor 6 soal selanjutnya ya ya belum di screen oke yang nomor tiganya maksud yang yang lagi umpun oh ya sementara sementara itu mata bukannya begini jadi maksud maksud lainnya lillahi atwa ilahi maksudnya roji saya saya enggak tahu nih ini apa dimasukin ke dalam kosor ini kan lillahi langsung lillahi jadi lillahi wailahi aja karena itu dalam kosor sebab kalau inna ini sudah di luar ininya tapi ntar boleh tanya sama ustad lagi jadi kalau saya kalau saya bilang tulis aja dulu maksud roji un Pak Agung yang mana di nomor roji un nomor tiga nomor nomor tiga roji maksudnya roji un maksudnya lainnya lillahi cukup kali bun ya boleh lillahi aja boleh dia kan udah apa tuh udah hubarmu koddam dia udah kayaknya hubarmu koddam itu ya hubarmu koddam ya lillahi bagi Allah gitu ya hanya bagi Allah hanya milik Allah hanya kepada Allah oh nomor depannya Pagung sambhin Anthony pagung depannya Takdimun libur takdimun Maksyur ilai Maksyur ilainya tadi Inna ya Ilahi Sifat ala mausub ya Bu Kenapa Bu Kasma? Sifat ala mausub jadi Oh ini ya Ya sifat Sifat ala mausub Sifat ala mausub Sifat ala mausub Sifat ala mausub Iya Sifat ala mausub Sifat ala mausub Sifat ala mausub Dia maksyur alai Jadi menuju maksyur alai Sifat ala mausub Pak Agung nanti jangan cepat digeser Pak Agung ya Belum di screen Yang kedua Hakiki Hakiki ya Hakiki Pasti yang keempat Hakiki Itu udah pasti Hakiki Yang Yang kelima ya Nah ini Ini saya kalau Terjemahin agak sedikit susah ini Kita Kan dia Rojion ini isim fa'il ya Menterjemahin gimana Kalau saya disini tempat kembali Hanya Pada Allah Padahal dia bukan Isim makan ya Isim fa'il Gimana tuh Terjemahinnya Kalau saya Tempat kembali Hanya pada Allah Coba Bu Kasma Gimana Kalau mengartikannya Jangan tepat kali Bun Jangan tepat kali Ngertinya Kita Kembali Hanya Kepada Allah Oh Kita kembali gitu Kita kembali Hanya kepada Allah Kita kembali ya Rojion ya Jadi dia Kita kembali ya Kita kembali Hanya kepada Allah Nah nanti kalau Oh bukan Bukan gini ya Bu Bukan orang-orang Orang-orang Kembali Hanya pada Allah Salah ya Kita ya Mungkin juga kan Kita juga Ada Inna Kami Kayanya Bukan Kami Kami Kalau di Quran Kembali Ngomong Gak ikut Kita Hanya kepada Allah Hanya pada Allah Nanti itu Allah Kembali Bukan hanya Kami Kembali Di tempat Meminta Tempat Berdo Makna yang ketujuh Pak Agung Allah bukan Hanya Tempat Kembali Tempat Bukan hanya Tempat Kembali Nah ini Maka gimana Coba kita Kerjemahinya Allah bukan Hanya Kami Kembali Tempat Kami Kembali Atau tempat Kita Kembali Allah Bukan Hanya Tempat Kita Kembali Tapi Banyak Jadi Jadi Di atas Tempatnya Di kurung Aja Tempatnya Di kurung Kurau Iya Itu kan Kita Memahaminya Begitu Terus Kalau di atas Tempat Tambahin juga Di depannya Tambahin tempat Juga berarti Tempat Dalam kurung Juga Nanti Mungkin Bisa Terjemahan Lebih Bagus Yang awal Tempat Sebelum Kita Ini kan Berbahasa Ini ya Berbahasa Ini Iya Susah Kalau Baka 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 Bukan Mufasir Terjem Masa Balaguh Balaguh Baka 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 Nanti Baka 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 Iya Baka Kita Aja Dulu Baka Pasir Nanti Ustaz Bengarin Kurung Buka Kita Tingkatnya Belum Sampai Situ Belum Jadimu Pasir Tukang Pasir Tukang Pasir Tukang Pasir Malahan Iya Tukang Pasir Seember Jampang Jampang Sini Sampai Ya Udah Jampang 1 Tidak Masuk Apa Ya Jangan Ini dulu Eh Belum Transkrip ini lagi ya dibahas lagi ya Pak Agung sebentar mau tanya kita pertemuan hari Senin masih pertemuan kan belum ujian kan ya betul Pak Agung yang kedua belum tuh tadi di-scroll dulu ke atas Pak Agung ya udah yang ini nih ya ini belum di screen ada nanti dibagi udah ya udah dikirim ya 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 iya betul jam 11 ya iya yang pada surat Jumat ketinggalan betul betul emang Pak Agung gak mau kecewaan depan oh oh masalah lagi lagi N eh Pak Agung izin dulu ya izin ya Bu ya kekulanya Bu Nizamah Bu Nizamah sama-sama ya teman-teman ya Pak Agung kita lanjut lagi ya Bu ya potong dulu Pak Agung potong kita bahas lagi potong dulu ya nanti Senin kita bahas lagi oke maaf Pak Agung keluar semua foto di service ya ya nanti kan ini kan nanti kita saya di jalan saya juga di jalan ya Pak Agung Pak Agung